Polisi mengamankan pemilik akun yang viral gara-gara mengunggah video menggosok bendera merah putih menggunakan sikat WC. Namun polisi belum menjelaskan detail identitas pemilik akun itu. Yang bersangkutan sudah diamankan, kata Kasup Dit Cyber Krimedir Krimsus Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto saat dimintai konfirmasi, Jumat 18 September 2020. Dia mengatakan pemilik akun tersebut masih dimintai keterangan di Polda Sumut. Polisi belum menjelaskan kronologi penangkapan, sekarang lagi dimintai keterangan, ujarnya. Sebelumnya, dilihat detik kom, video bendera merah putih digosok dengan sikat WC tersebut diunggah oleh sebuah akun Instagram. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik itu, tampak bendera merah putih diletakkan di lantai toilet. Selanjutnya, orang dalam video itu menunjukkan sikat WC yang dicelupkan ke lubang kloset. Setelah dari lubang kloset, sikat itu diarahkan menggosok bendera merah putih. Tindakan tersebut diulangi beberapa kali. Selain video tersebut, akun tersebut mengunggah foto bendera merah putih diletakkan di tanah dan diinjak. Pemilik akun juga mengunggah video bendera merah putih diletakkan di tanah lalu diinjak dengan kaki berlumpur. Ada juga unggahan yang menunjukkan foto Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ditaburi dedaunan. Ada juga foto WordPress Ma'ruf Amin yang diinjak dan dicoret-coret. Pemilik akun juga mengunggah foto komisaris utama Pertamina Basuki Cahaja Purnama, BTP, atau Ahok yang diedit hingga berjanggut tebal. Ada pula tangkapan layar pesan yang dikirim ke akun Presiden AS Donald Trump. Salah satu postingan dalam akun itu menunjukkan pihak diduga pemilik akun sedang duduk di depan sepeda motor dengan pelat BK yang menandakan Sumatera Utara. Ada juga unggahan berupa tangkapan layar aplikasi salah satu ojek online disertai narasi rumahnya yang berada di Lubuk Pakam. Deliserdang. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!